Kostum Revenge of Darkness, kini serial pahlawan super indonesia Satria Heroes akan menghadir kembali dengan musim terbarunya, yang kali ini berjudul Satria Nagakai. Rencananya, kisah Satria Nagakai akan dirilis pada tahun 2019. Berbeda dengan kedua prequelnya, musim terbaru ini akan ditayangkan di stafil televisi SJTV. Berbeda dengan hero sebelumnya, kostum terbaru memiliki serigit perubahan di bagian matanya. Para desainer membuat desain bagian mata lebih kecil dibandingkan dengan kostum sebelumnya. Desain kostum Satria Nagakai ini ternyata terinspirasi dengan tokoh-tokoh Satsubi Factor yang berwarna biru dan keren, lalu mobil Subaru Impreza yang juga berwarna biru. Satria Heroes sendiri adalah pro yang kerja sama Indonesia dan Jepan dalam membuat sosok panawan super indonesia, yang banyak disengaruhi oleh serial Kamen Rider karya Ishinomori Sotaro atau Ishinomori Produksion. Dimulai dengan Mimas Satria Garuda pada tahun 2013 lalu, proyek Satria Heroes juga turun digarap bersama dengan Ishinomori Produksion. Dituturkan oleh Reno Barang, selaku penggagas dari serial Satria Heroes di selesela Popcorn Asia 2018 lalu, serial Satria Nagakai sudah dalam tahap rap produksi dan segera memasuki masa syuting sekitar 20 November 2018. Dan ini adalah foto saat syuting Satria Nagakai hari pertama yang berlokasi di Taman Menjil Indonesia Indah. Masih bekerja sama dengan Ishinomori Produksion yang merupakan kreator dari serial Kamen Rider di Jepang. Satria Nagakai rencananya akan dirilis dengan jumlah 13 episode, masing-masing berdurasi 2 jam. Meskipun begitu, Reno Barang menyebutkan bahwa dalam serial ini akan tetap ada banyak adegan haksi sebagaimana serial-serial Popcorn Asia Jepang, tidak seperti drama serial CTK pada umumnya yang lebih saya akan drama. Terbeda dengan Bima Satria Garuda dan Satria Garuda Bima S, Satria Nagakai adalah sosok pahlawan super yang berubah dengan menggunakan seterangan kartu, termasuk bertarung dengan menggunakan gimmick kartu. Penggunaan gimmick kartu ini oleh Reno Barang diakulkan karena kartu lebih mudah dan lebih fleksibel untuk diadaptasi menjadi merchandise ketubah serial sebelumnya, bahkan bisa saja dikembangkan menjadi permainan kartu. Adapun kostum dari Satria terbaru ini didominasi oleh warna biru, sebagai sebuah penyegaran dibanding Bima dan Bima X yang didominasi warna merah dan perak. Kisah dalam Satria Nagakai ini masih akan memiliki kaitan dengan kedua prequelnya yaitu Bima Satria Garuda dan Satria Garuda Bima X. Meski masih belum jelas apakah karakter dari serial terdahulunya akan muncul atau tidak, namun Reno Barang telah mengonfirmasi bahwa ketiga serial tersebut berada dalam satu universe yang sama. Apalagi sosok Satria Nagak sebelumnya memang sempat muncul dalam film layar lebar Satria Hero's Revenge of Darkness. Bahkan Reno juga melakui bahwa sosok Satria Nagakai ini memiliki hubungan dengan Satria Nagako yang dimainkan oleh Tetsu Okorata, sang aktor dari Satria Bajan Hitam dalam sejumlah episode Satria Garuda Bima X. Satria Nagakai rencananya akan dirilis mulai bulan Januari 2019 ini, dan jika sukses, maka akan berlanjut kembali dalam musim-musim terbaru seral Satria Heroes berikutnya. Bahkan Reno juga menemui bahwa rencana untuk musim keempat dari Satria Heroes sudah mulai dibicarakan. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Kalau kalian ingin berkomentar tentang topik ini, silahkan komen di bawah ya. Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat, kasih like dan share video ini ke teman-teman kalian yang popi dan minat sama tokusatsu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.